What's up basketball fans, welcome back to Time Out Menyayangkan banget mereka harus pensiun karena mereka karirnya baru mulai menanjak Dan gue ngerti sih tapi kenapa alasannya mereka mau pensiun Yang pasti karena mungkin mereka merasa tidak terjamin masa depannya Kalo bila bermain basket terus Jadi mereka memilih untuk bekerja di luar sana demi mendapatkan masa depan yang lebih cerah Dan gue sangat mengerti Dan kemarin pun juga ada salah satu rising starnya IBL ngobrol dengan gue Dia juga nanya pendapat gue bagaimana kalau dia berhenti basket aja Karena dia ditawarkan gaji di luar sana 3 kali lipat kepada gajinya Dia sekarang bermain di basket gitu Jadi kan ini sayang banget nih pemain muda yang berbakat kita harus kehilangan Dan mereka belum sampai full potensialnya mereka Mereka udah berhenti basket gitu Jadi gue harus, gue bilang IBL dan perbasi dan juga mungkin klub-klub Harus menemukan suatu cara bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi Kalo dari lu sih ide gue adalah untuk memiliki minimum salary Seperti di PBA di Filipina Nah di PBA atau di Filipina itu Mereka minimum gajinya kalo gue gak salah itu sekitar 900 dollar Atau 12,6 juta Jadi itu udah sangat cukup banget sih untuk sebagai pemain basket ya kalo minimum gaji segitu Mungkin di Indonesia gak mungkin segitu lah untuk menyimpan gaji Karena gue tau banyak sekali ada beberapa tim yang mungkin masih kekurangan dana Atau juga kesulitan untuk mencari sponsor Sehingga gak mungkin bisa memberikan gaji itu untuk pemain nomor 12 mereka gitu Atau nomor 11 Tapi kalo bisa di angka 6 juta atau 7 juta pun gue bilang itu udah bagus banget untuk minimum salary Jadi gue bilang karena pemain basket kan capek banget ya Mereka itu harus latihan sehari dua kali Belum nanti kalo harus fitness Pengorbanan mereka juga harus banyak banget Karena mereka harus jauh dari keluarga Tapi gue tau pasti argumennya semua tim Pasti kan kita kan bayarin mereka kuliah Kuliah itu harganya lebih mahal Oke gue ngerti mereka gak bayarin kuliah itu untuk mengkuliahkan seseorang emang sangat mahal Tapi gue pengen tetep aja sih harus ada minimum gajinya Karena agar kita tidak kehilangan talenta-talenta berbakat nantinya gitu ke depannya Gue gak mau kayak pemain yang jago banget di kuliah gitu Tiba-tiba mereka gak mau main di IBL karena mereka takut gajinya gak sesuai Sehingga kita harus kehilangan bakat basket lagi gitu Jadi gue harap kan sih ini cuma untuk diskusi aja sih Kita semua ini cuma kan gue tau lah sulit lah ini juga terkabul Tapi gue harapan gue aja sih untuk depannya agar pemain basket di Indonesia lebih dihargai Dan juga banyak orang yang ingin berminat basket Kayaknya kalo awareness basket mau dinaikin Kita harus buat sesuatu yang menarik agar anak-anak muda di Indonesia tuh mau main basket Dan juga bangga kalo jadi pemain IBL Itu sih yang gue paling harapkan Dan gue gak mau kayak pemain-pemain juga pensiun dini seperti ini lagi gitu Sayang banget gue dulu inget banget ada pemain Garuda Bandung temen gue Namanya Dira Itu gue bilang dia kalo dulu stay main di profesional terus Mungkin dia bisa jadi pemain wing terbaik di Indonesia saat ini Gue bilang tuh talentanya luar biasa banget dulu dia Tapi sayangnya ya dia memilih untuk lebih untuk bekerja Karena dia milih Dia lebih milih bekerja karena dia bilang Ya masa depannya lebih terjamin lah kalo di dunia kerja daripada di dunia basket Jadi sangat disayangkan banget Dua pemain-pemain juga Freddie Bahtiar dan juga Yurifan Hosen harus pensiun Tapi kita harapkan gak ada pemain muda lagi nanti yang akan berpensiun Dan juga semoga aja ada di ID atau juga suatu rancangan dari Perbasi dan juga IBL dan klub-klub Agar terus bisa menarik para pemain muda ini untuk terus bermain basket dan berkarya di basket Agar tim nasional kita kedepannya akan makin hebat Jadi itu aja sih video gue kali ini Curhatan gue So jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk tulis komen kalian Menurut kalian bagaimana kalo di IBL ada minimum gaji untuk para pemain basket Atau pemain-pemain ini Dan juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe Thank you guys for watching bagi yang menunaikan ibadah puasa Selamat berpuasa Happy Ramadan And jangan sampe bolong kuasanya And thank you guys for watching I'll see you guys next episode Peace